Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 everyone, how do you do? In this occasion, we are going to learn about new material Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang baru What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about procedure text Materi Bahasa Inggris kelas 11, SMA Semesta 2, English for Change So everyone, are you ready to start our topic today? Oke, apakah siap teman-teman untuk memulai topic kita pada hari ini? Thank you so much, without further ado, let's get started Oke, teman-teman, nah hal yang pertama atau hal pertama yang akan kita pelajari Yaitu terkait dengan short explanation about procedure text Atau sedikit penjelasan atau penjelasan singkat tentang text procedure A procedure text instructs your readers on how to complete a specific task Generally, there are two categories of procedure text How to make something and how to do something Jadi, teman-teman semua, text procedure mengintruksikan pembaca teman-teman ya Tentang cara menyelesaikan tugas tertentu Secara umum, ada dua kategori text procedure Yang pertama, yaitu how to make something atau cara membuat sesuatu Dan how to do something dan cara melakukan sesuatu ya Nah, kita lanjutkan teman-teman The purpose of procedure text is to provide sequence information or direction So that people can successfully perform activities in self-efficient and appropriate ways Procedure writing is also referred to as a process analysis ise Jadi, teman-teman disini kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari text procedure adalah Untuk memberikan informasi atau arahan yang berurutan Sehingga orang dapat berhasil melakukan kegiatan dengan cara yang aman, efisien, dan tepat Nah, penulisan procedure juga disebut sebagai essay analysis process teman-teman ya Oke, let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Recipes and science experiments are common examples of proseu text Nah, teman-teman, kita lanjutkan kembali They use headings and subheadings Jadi, resep dan eksperimen science merupakan contoh umum dari text procedure teman-teman ya Teks ini menggunakan judul dan juga subjudul ya Jadi, ada headings dan juga subheadings ya teman-teman Oke, kita lanjutkan Some common forms of procedure text ya Jadi, bentuk-bentuk umum ya dari text procedure Ada beberapa bentuk dari text procedure teman-teman Untuk yang pertama itu directions How do I get somewhere? Very specific instructions including location names and titles Formal language is required and the addition of a map will make your instructions so much easier to understand Jadi, untuk bentuk yang pertama dari text procedure adalah Direction atau petunjuk arah teman-teman ya Bagaimana cara menuju ke sebuah tempat Petunjuk yang sangat menarik termasuk nama dan judul lokasi ya Diperlukan bahasa formal teman-teman ya Dan juga penambahan peta akan membuat instruksi teman-teman jauh lebih mudah ya Untuk dipahami teman-teman ya Oke, let's move Nah, untuk bentuk text procedure yang kedua yaitu instruction How do I do something? Your language must meet the needs of your audience And you might need to include a diagram if there are complex elements to complex Jadi, untuk bentuk text procedure yang kedua yaitu terkait dengan petunjuk teman-teman Bagaimana cara melakukan sesuatu Nah, bahasa teman-teman itu harus memenuhi kebutuhan audience atau pembaca teman-teman Dan mungkin saja teman-teman perlu menyertakan diagram jika ada elemen yang rumit untuk diselesaikan ya Oke, kita lanjutkan teman-teman Untuk bentuk yang ketiga atau the third form of procedure text is recipes ya How do I cook something? Recipes are a universal text There is a very clear expectation of the audience So, never stray from the essentials Ingredients, methods, and a few visuals are essential Jadi, bentuk text procedure yang ketiga adalah resep teman-teman ya Bagaimana cara memasak sesuatu Nah, resep merupakan text universal teman-teman Ada ekspektasi yang sangat jelas dari pembaca ya atau dari audience Jadi, jangan pernah menyimpang dari hal-hal yang esensial Bahan-bahan, metode, dan beberapa visual sangat penting ya teman-teman Oke, let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Yaitu terkait dengan bentuk yang keempat dari text procedure Yaitu rules for games How do I play this? Be conscious of your audience and write in a style and language they will understand You are almost guaranteed to require visuals in the style of writing Jadi, untuk bentuk yang keempat dari text procedure adalah Aturan untuk permainan Bagaimana cara memainkannya teman-teman ya Sadarilah bahwa pembaca atau audience teman-teman ya Dan teruslah dengan gaya dan bahasa yang akan mereka pahami begitu ya Teman-teman hampir pasti membutuhkan visual dalam gaya pendulisan ini ya Misalkan ada gambar teman-teman ya Begitu atau hal lainnya ya Oke, kita lanjutkan teman-teman kepada bentuk text procedure yang kelima Yaitu manuals How do I operate this? Are there any warnings I need to be aware of before proceeding? Be very specific in your explanation Nah, jadi bentuk yang kelima dari text procedure adalah manual teman-teman ya Jadi, bagaimana cara mengoperasikannya Apakah ada peringatan yang perlu saya perhatikan sebelum melanjutkan Dan berikan penjelasan yang sangat spesifik dalam penjelasan teman-teman ya Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Agenda teman-teman ya What are we doing? When are we doing it? Who is responsible? Jadi, untuk text procedure yang ke-6 adalah agenda Apa yang kita lakukan? Kapan kita melakukannya? Dan siapa yang bertanggung jawab teman-teman ya Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya ya Nah, kita akan belajar untuk types of procedure text Atau tipe-tipe dari text procedure teman-teman ya Untuk yang pertama adalah how to make something For example, how to make banana cakes ya Jadi, yang pertama ini adalah bagaimana cara membuat sesuatu Contohnya yaitu cara membuat kuai pisang misalnya teman-teman ya Kemudian, untuk tipe yang kedua adalah how to build something Ya, for example How to build a garden shed Bagaimana cara membangun sesuatu Contohnya adalah cara membangun gudang kebun Teman-teman ya Selanjutnya, untuk tipe yang ketiga adalah how to draw something For example, how to draw an Australian animal Jadi, untuk tipe yang ketiga adalah bagaimana cara menggambar sesuatu Contohnya adalah cara menggambar hewan Australia Kemudian, untuk tipe yang keempat dari text procedure adalah how to use something For example, how to use chopsticks ya Jadi, cara menggunakan sesuatu teman-teman ya Bagaimana cara menggunakan sesuatu Contohnya adalah cara menggunakan sumpit Begitu teman-teman ya Nah, selanjutnya kita akan mempelajari structure of a procedure text ya Atau struktur umum dari sebuah text procedure Nah, ada tiga, setidaknya ada tiga struktur umum dari text procedure Yang pertama adalah title or goal This tells you what this procedure is about For example, how to use chopsticks correctly Jadi, untuk struktur umum yang pertama dari sebuah text procedure Adalah judul atau sasaran teman-teman ya Bagaimana ya bagian ini itu memberitahu teman-teman Tentang apa prosedur ini Begitu ya Nah, sebagai contoh adalah cara menggunakan sumpit dengan benar Selanjutnya, untuk struktur umum yang kedua adalah materials What items or ingredients you need to achieve this goal For example, chopsticks, food, and etc Jadi, untuk yang kedua adalah bahan teman-teman Jadi, barang atau bahan apa yang teman-teman butuhkan Untuk mencapai tujuan ini Misalnya adalah sumpit, makanan, dan sebagainya Dan untuk struktur umum yang terakhir Atau yang ketiga adalah steps What do you need to do step by step in order to achieve this goal Jadi, yang ketiga adalah langkah-langkah teman-teman Apa yang perlu teman-teman lakukan selangkah demi selangkah Untuk mencapai tujuan ini ya Jadi, ada tiga teman-teman untuk struktur umum Dari sebuah text procedure Yang pertama ada title atau goal Kemudian materials Dan yang terakhir adalah steps ya Oke, kita lanjutkan teman-teman Ini merupakan example of a procedure Atau contoh dari text procedure Nah, ini dalgona coffee recipe Disini ada beberapa langkah-langkah juga ya teman-teman So, let's close our topic today Stay happy, stay healthy, and have a great day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!